Pertanak ayam petelur Pertanak ayam berupa campuran konsentrat, jagung, dan dedak. Saat ini harganya nyaris mencapai Rp450.000 per 50 kg-nya. Padahal tahun lalu harga pakan dengan berat yang sama berada di kisaran Rp280.000. Kenaikan harga pakan terjadi secara bertahap sejak September tahun lalu. Pertanak mengeluhkan kenaikan harga pakan tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Kondisi kali ini diperparah dengan adanya bansos atau bantuan sosial untuk masyarakat berupa telur yang berdampak pada berkurangnya pembeli telur dari masyarakat sehingga berimbas anjloknya harga telur. Kini harga telur Rp19.000 per kg dari harga normal Rp23.000 per kg-nya. Jadi kalau dulu, kalau sebelum ada bansos, naiknya terus-terusan lah. Hampir ada 2 minggu, kadang-kadang 1 minggu naik lagi. Berarti sekarang harganya lagi mahal Pak? Harganya lagi mahal Rp345.000. Sekarang. Terus harga endok turun, harga telurnya turun. Terus dampak ke peternak sendiri gimana Pak? Dampaknya, ya dari tadi, dari dulunya lumayanlah pendapatan, sekarang minim. Para peternak sangat berharap pemerintah segera turun tangan dengan kondisi yang mereka hadapi sekarang ini guna menstabilkan harga pakan.